Heboh se-Asia, Qatar menolak Timnas Vietnam bermain di Piala Asia 2023 Piala Asia tahun ini menjadi sorotan dunia sepak bola setelah Qatar sebagai tuan rumah memicu kontroversi besar dengan menolak Timnas Vietnam untuk berpartisipasi dalam turnamen prestisius ini Keputusan tersebut didasarkan pada tuduhan Qatar bahwa Timnas Vietnam dikenal karena permainan kasar yang dapat merugikan integritas dan keamanan pemain Kisah ini dimulai ketika Federasi Sepak Bola Vietnam VFF menerima surat resmi dari otoritas Piala Asia yang menyatakan bahwa Timnas Vietnam tidak akan diizinkan untuk berkompetisi di Piala Asia 2023 Keputusan ini mengejutkan banyak pihak terutama para penggemar sepak bola di seluruh dunia Para pejabat Qatar mengklaim bahwa keputusan mereka didasarkan pada masalah administratif dan keamanan yang dihadapi oleh Timnas Vietnam Qatar sebagai tuan rumah menekankan pentingnya menjaga standar keamanan yang tinggi selama turnamen internasional ini Meskipun demikian keputusan ini tetap menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi Pada akhirnya ketegangan ini memberikan warna unik pada Piala Asia 2023 dan menjadi sorotan utama di sepanjang turnamen Pertanyaan tentang keputusan Qatar tetap menggantung dalam benak penggemar sepak bola Sementara Timnas Vietnam terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan kesempatan untuk bermain di panggung Asia yang bergengsi Piala Asia 2023 akan diingat sebagai turnamen yang tidak hanya menghadirkan aksi sepak bola yang mendebarkan Tetapi juga sebagai panggung bagi ketegangan dan kontroversi yang memicu perbincangan di seluruh dunia Federasi sepak bola Asia AFC menyampaikan dukungan untuk Qatar atas keputusannya Warga Qatar memberikan dukungan pada keputusan pemerintah mereka dengan menekankan pentingnya keamanan dalam menyelenggarakan turnamen sebesar Piala Asia Beberapa pendukung menyatakan bahwa keputusan ini merupakan langkah proaktif untuk melindungi integritas turnamen dan para pemain Dalam beberapa minggu mendatang, dunia sepak bola akan terus memperhatikan perkembangan terkait kontroversi ini Terima kasih telah menonton!